Salam lestari, salam ekologi, mari kita mencintai alam kita. Saya Romohardo CM, saya pengelola karya gubuk Lasaris. Karya gubuk Lasaris itu karya pertanian ekologi yang berada di Kediri, tepatnya di Desa Sambirjo, Kejamatan Pari. Kami bekerja dalam tim untuk merintis karya pertanian ekologi atau pertanian organik ini. Dan kita mulai pada tahun 2008, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Mengapa kami ingin mempunyai tempat untuk belajar pertanian ekologi atau pertanian organik? Karena kami saat itu menyadari pentingnya kita ambil bagian di dalam karya-karya menyelamatkan lingkungan, dan ambil bagian di dalam karya melestarkan tangan. Maka kita merintis tempat ini mulai dari awal sampai sekarang. Awalnya tempat ini tempat yang kosong, belum ada tanaman organik, karena kita mendapat lahan ini juga baru membeli dari masyarakat yang menjual tanahnya. Tetapi niat kami untuk menciptakan pertanian organik itu 100% lalu kita rintis pertanian ini harus dirawat secara ramah lingkungan. Maka kami juga menciptakan beberapa kegiatan yang terpadu supaya kami mampu menciptakan karya pertanian organik mandiri. Maka disini ada beberapa kegiatan tertadu itu. Pertama kegiatan mengolah tanah, bagaimana kita menciptakan pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk alami, pupuk-pupuk yang tidak merusak alam, merusak tanah, meracuni tanah. Lalu kita menggunakan pupuk-pupuk alami itu, pupuk organik baik dari kotoran ternak maupun pupuk dari kotoran limbah tanaman-tanaman. Lalu kita olah, kita fermentasi, kita kelola menjadi makanan tanah yang kita kembalikan ke tanah lagi. Lalu kita juga membuat peternakan sapi, supaya kita mampu mendapatkan bahan baku, membuat pupuk cair maupun pupuk adat. Jadi kita punya tempat untuk membuat kompos kotoran sapi, kita olah dengan cacing, kita budidaya cacing, lalu kotoran cacing yang kita dapatkan dari makan kotoran sapi itu kita panen dan kita jadikan pupuk organik yang kascing, ya, bekasnya cacing. Lalu juga urinnya kita tampung, lalu kita jadikan bahan baku untuk pupuk organik cair. Kita fermentasi dengan limbah-limbah tanaman sayuran yang rusak, lalu kita jadikan pupuk organik cair. Selain itu juga dari kotoran sapi ini kita juga membuat suatu pengolahan untuk biogas, supaya kita mampu untuk menghasilkan energi alternatif, supaya kita mengolah hasil panen kita dengan mandiri tanpa harus beli pahamnya gas LPG di luar. Dan dari hasilnya itu kita mulai belajar menanam. Menanam sayur, menanam buah, menanam tanaman pokok, padi, jagung, singkong, ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali tanaman pangan yang ada di sini, jumlahnya tidak terhitung, mungkin ratusan jenis tanaman yang kita kelola di sini. Sebagian besar dari tanaman-tanaman pangan ini, ya, itu adalah tanaman-tanaman pangan yang ada di masyarakat, masyarakat petani, di pedesaan dari berbagai penjuru yang ada di daerah kita, lalu kita lestarikan di sini, supaya kita juga mampu mandiri tanaman pangan. Nah, ini yang kita lakukan di sini. Selain itu juga kita mengelola supaya tanaman ini selalu menghasilkan panenan yang bergantian. Tidak sekali panen, lalu kita menunggu lagi beberapa bulan, tidak. Maka kita mengatur tanamannya itu setiap minggu harus kita panen, setiap minggu harus kita nanam, sehingga setiap minggu kita mempunyai hasil panenan. Sehingga kita walaupun sedikit, tapi kita terus menerus panen setiap saat. Tidak terlalu banyak, tetapi macam tanamannya itu yang banyak. Sehingga kita juga menghasilkan produk-produk pertanian yang sehat. Yang bisa kita perkenalkan kepada masyarakat, bagaimana kita mempunyai hasil tanaman yang sehat. Dari hasil pertanian itu kita juga mengolah, supaya tanaman-tanaman itu mempunyai nilai tambah, membuat kita juga mempunyai mampu untuk yang mendapatkan rezeki yang lebih baik. Maka kita olah, kita mengolah susu, kita mengolah hasil tanaman pokok, entah itu pisang, entah itu gadun, entah itu ya misalnya aneka kritik, itu kita olah. Terus kemudian juga kalau kita mempunyai beras yang ada pecahan kecil-kecil menirnya, itu kita olah menjadi makanan-makanan ringan, jadi pulih, seperti itu. Lalu kita jadikan itu produk-produk umbilan dari kubuk Lasaris, lalu kita perkenalkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu di mana mereka mencari makanan yang sehat. Nah itulah kegiatan-kegiatan terpadu yang ada di kubuk Lasaris ini, yang bisa didatangi, dikunjungi, dinikmati oleh semua orang. Maksud kita membuat kubuk ini juga ingin menjadi tempat tidak hanya kami yang belajar, tetapi juga masyarakat lain belajar. Supaya kita bagaimana belajar untuk mengelola lahan secara sehat, menanam makanan yang sehat, sehingga kita mendapatkan nutrisi-nutrisi yang menyehatkan hidup kita. Sebelum kita sehat, maka kita harus menyehatkan lingkungan kita dulu, pertanian kita dulu harus kita telah secara sehat. Lalu dari sini, kita jadikan tempat ini sebagai media untuk pembelajaran. Mulai anak-anak, mulai remaja, orang muda, mahasiswa, bahkan kelompok-kelompok petani, bahkan juga kelompok-kelompok dinas pertanian, atau aktivis-aktivis di luar hidup. Kami buka kesempatan untuk mereka datang untuk melihat, bertanya, diskusi, mencoba untuk mengenal pertanian gubu kelas aris. Apakah ini bisa menjadi model? Saya harapkan memang suatu saat ini menjadi model pertanian yang mandiri, pertanian yang menyelamatkan, pertanian yang menyehatkan. Nah, pada dari sini kami mempunyai suatu harapan, supaya banyak petani yang tertarik, banyak masyarakat yang mulai peduli, terhadap pentingnya menyelamatkan lingkungan melalui kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian organik di gubu kelas aris ini juga tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan aktivis-aktivis mencintai lingkungan di luar gubu kelas aris ini. Kami juga mempunyai relasi, jaringan, teman, yang mempunyai ketegurian terhadap alam. Lalu kita mulai mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Jadi gubu kelas aris setiap tahun mempunyai suatu cita-cita. Minimal kami ikut ambil bagian menanam pohon untuk konservasi alam penghijuan di tempat-tempat di mana yang rawan bencana. Di beberapa tempat di wilayah Kediri ini, misalnya loreng gunung kelup, loreng gunung wilis, yang gampang sekali terjadi musibah bencana alam, maka kita juga bersama para aktivis lingkungan mencintai alam, kita menguat program penghijuan di tempat-tempat tersebut. Jadi kegiatan pertanian di gubu kelas aris ini tidak hanya di lingkungan gubu kelas aris, tetapi kita juga bekerja sama dengan para aktivis di tempat lain, di luar gubu kelas aris ini, dan kita ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan ekologis. Mencintai alam kita, supaya lestari, supaya masyarakat tidak menjadi kurban dari bencana alam yang membuat mengurita, supaya kita juga bisa menciptakan alam kita menjadi lebih baik. ke depannya juga bisa menjadi jaminan kehidupan kita yang lebih baik. Maka saya berharap kepada semua orang berbagai latar belakang, entah latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang agama, atau politik. Mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan bumi kita. Karena bumi kita ini satu, kita hidup di bumi yang sama, maka kita juga harus mulai mencintai bumi kita bersama ini, jangan sampai ada yang membuat bumi kita ini semakin menderita, tetapi kita harus angkir kegiatan bagaimana menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan lingkungan kita, melestarikan tanaman-tanaman yang membuat kita ini mempunyai masa depan. Baik untuk masa depan hidup kita, maupun generasi-generasi berikutnya. Lestarikan bumi kita, dan kita bekerja sama, pasti kita akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Salam Lestari, Salam Ekologi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.